Terima kasih yang masih bersama kami di AI News Pagi dan Pemirsa kita memasuki segmen terakhir untuk dialog kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri dialog kita, saya pertama ke Bung Faldo terlebih dahulu. Apa yang akan menjadi evaluasi ke depannya bagi Kubu Prabowo-Sandi supaya kemudian hal-hal seperti ini tidak kembali terjadi ke depannya? Ya, tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kami. Mudah-mudahan timnya Pak Jokowi juga mengambil pelajaran untuk lebih menikapi demokrasi ini dengan baik. Nah, namun yang satu hal yang sampai hari ini menjadi pertanyaan bagi kami, ini tujuan pelaporan ini apa aja gitu. Karena aneh juga menurut kami kalau nggak ada tujuannya. Misal memang kita pengen Pak Prabowo mundur atau Pak Prabowo didiskualifikasi, itu mungkin jadi catatan bagi kami. Sehingga ke depannya ya akan jadi lawan kota kosong Pak Jokowi-nya. Tapi terlepas dari itu, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim Pak Prabowo dan Pak Sandi siap menghadapi apapun, mau dipanggil bawah selusiap. Hari ini Pak Amin dipanggil oleh Polda juga yang calon akan datang, dipanggil dengan kepolisian juga siap. Sehingga kami ingin menunjukkan bahwa kita ingin bahwa jika memang ada konsekuensi hukum yang harus kita hadapi, ya kita akan menghadapi. Kita nggak akan lari. Baik. Bang Rasman sendiri untuk menanggapi pertanyaan tadi dari Bung Palung. Saya ingin menyampaikan ya bahwa yang melapor ini bukan saja TKN, Pak Ma'ruf sama Jokowi, bukan saja Farhad Abbas, tapi juga masyarakat biasa yang dalam hal aktivis juga. Bung Sahur Siagi kan juga ikut melapor gitu. Dan kemarin juga ada di sini acaranya gitu. Artinya bahwa kita tentulah kita tidak sekotor itu ya, bagaimana kita menginginkan agar Pak Prabowo Sandi tidak ikut bertarung. Karena kita juga nggak cantik demokrasinya, kalau hanya dengan kotak kosong. Tapi persoalannya yang mendasar adalah, you berbuat apa, you bertanggung jawab, itu saja. Karena hukum itu luja sih sedeklir. Jadi siapa yang melakukan kejahatan itu? Nah sekarang saya mengimbau agar semua informasi-informasi itu segera disaring. Dan apapun yang dilakukan oleh Bu Ratna Salompahit, itu adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan. Sekarang status beliau tersangka, dan tadi malam ditangkap. Nah oleh karena itu maka saya berharap Bu Ratna, saya bagai kakak saya yang saya sudah kenal, saya cukup dekat sama beliau ini. Tolong buka sejelas-jelasnya. Ada apa ini semua? Apakah benar ini secara sengaja dilakukan secara sadar oleh Bu Ratna sendiri? Atau ada skenario lain yang dibangun lalu kemudian terbongkar? Atau apa? Ini semua kuncinya ada di beliau. Karena itu saya harapkan polisi mampu mengusut termasuk psikologinya. Ada apa seorang Ratna yang begitu keras bertahun-tahun sejak masa Pak Arto sampai hari ini? Apa langkah yang akan diambil oleh TKN? Kalau kami TKN tetap akan melakukan upaya hukum agar hukum yang menjadi panglima. Artinya akan ada pelaporan atas nama TKN? Sudah, dan memang laporan atas nama TKN sudah kemarin itu Saudara Edi, sudah. Edi Pulungan, Direktur Bidang Hukum Tipe Kampanye Nasional. Ya kita laporkan ke ada yang ke bawah selu, dilaporkan ada-ada. Jadi beragam. Ini adalah anak sarung pahit. Nantilah anak sarung pahit yang akan ini kan. Jadi kalau Farhad, Bung Saur, dan lain-lain itu ada hubungannya ke Pak Prabowo dan Pak Sandi dan lain-lain. Tetapi ini sekarang konteksnya adalah bagaimana saya mengatakan bahwa pemilu itu adalah sesuatu yang berlangsung sekali lima tahun. Kita tidak usah ribut bertarung hanya gara-gara orang lain. Saya ini pimpinan partai politik pernah di tingkat provinsi dan pusat. Jadi DPRD juga pernah. Saya mau katakan bahwa, percayalah Anda, kalau mereka begitu berkuasa belum, tentu juga Anda kok diperhatikan sama mereka. Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, yang pertama kali berkelahi adalah Wakilnya dengan Gubernurnya. Kita ini tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, maka kalau saya sebagai caleg sekarang, saya urus dapil saya. Tapi kalau ada kejahatan-kejahatan informasi, ini harus diusut untuk itu saja. Bu Lili, mungkin dari Anda terakhir pesan kepada masyarakat. Saya pikir memang hukum itu harus ada di atas politik ya. Jadi jalankanlah bagaimana ekspektasi terhadap hukum itu bisa seirama dengan kepentingan hukum yang akan berakibat kepada kedua belah pihak, maksud saya gitu. Memang kalau saya menyesalkan soal kebohongan, kita dibohongin. Saya bilang kalau seorang Ratna saja bisa membohongi Pak Perbowo, bagaimana nanti kalau jadi presiden akan dibohongi oleh negara lain. Itu ketakutan saya. Demikian juga dengan Pak Jokowi, jangan sampai itu terjadi kan. Jadi jangan sampai tim yang 800, Pak Perbowo ada 800, Pak Jokowi ada berapa ratus, nggak tahu. Ribuan. Ribuan, mungkin nggak tahu. Sirkusnya dia. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5 orang itu akan membuat masalah bagi kepentingan, kekuasaan yang akan mereka dapatkan. Baik, untuk masyarakat sendiri, Bu melihat bahwa kali ini hukum tidak hanya disebarkan oleh satu hukum, tapi juga ada beberapa informan yang seharusnya menjadi sumber kredibel bagi masyarakat. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Si Polri juga pernah bilang bahwa hukum itu dibuat oleh orang pinter yang jahat dan disebarkan oleh orang baik yang bodoh. Jadi kalau kita ingin menjaga kewarasan nalar kita, kita harus cerdas untuk menyikapi berita. Karena itu juga akan berakibat hukum terhadap kita. Itu menurut saya. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Faldo, Bu Leli, dan Bapak Asma sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Ya, Pemirsa, ini sepagi masih akan kembali sesat lagi. Tetaplah bersama kami.